Pagi, mengidam penenai kupo Anjir, parah banget Yo, yo, halo guys Balik lagi di channel BuzzProd ya Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Dan untuk kalian yang baru mampir ke channel BuzzProd ini Salam kenal ya Semoga kita bisa saling nyaman Oke, jadi video kali ini Gue akan mereaksen video-video dari sosial media Oke lah, tanpa lama-lama Kita langsung saja ke video pertama Oke guys, ke video pertama nih Anjir, parah banget Ada apa dengan si adek kecil ini? Setegah Kok bisa ya si dedek ini ya? Parah sih Mungkin-mungkin ini strategi dari bapaknya ya Supaya si anaknya itu bisa terbiasa dengan menyusup ke bapaknya Dan bapaknya jadi bisa leluasa nyusup sama ibunya Strategi yang cukup bagus nih ya Buat bapak-bapak yang ada di rumah nih Apa nih? Wah, gila tidur nyenyak banget guys Jatuh gak nih, jatuh ya? Jatuh, jatuh, jatuh Banget kayak gini Biasanya kalau Kalau gue gitu kan Gak di sembarang tempat bisa tidur nyenyak ya Tapi di kelas dengan keadaan duduk seperti itu pun bisa nyenyak banget Anjir, gila sih Apa ini? Wah, gak fokus nih Ya naik, anaknya naik Eh, eh Parah sih kalau kayak gini Ini kayaknya emang sengaja ya Kayaknya emang sengaja ditinggal ya si bapaknya Mungkin dia ingin mencari ibu baru buat anaknya ya Ada tips buat kalian yang gak punya spons Kalian tinggal belah belakang kursi tempat duduk mobil kalian Nah, disana nanti akan ada sponsnya gitu Kalian ambil, kalian bisa jadiin spons buat cuci piring Wow, gak perlu ambil spons lagi Hemat Wow Gak kepikiran ya Kenapa orang ini bisa kepikiran kayak gitu ya Dia butuh spons, terus ngambil spons dari jok mobil Emang harga spons di warung berapa ya? Kayaknya, tau eh Oke, apa nih? Istri hamil menangis jam 3 pagi Mengidam pengen naik UFO Istri hamil menangis jam 3 pagi Ngidam pengen naik UFO Ngidamnya pengen naik UFO Istri macam apa yang ngidamnya pengen naik UFO ya? Bayang ya ekspresi suaminya kayak gimana Yang namanya ibu ngidam ya Ibu hamil lagi ngidam Kalau gak diturutin Kata orang tua dulu Anaknya ntar bakal apa? Yang ngeces gitu ya Nyeler gitu Kalau diturutin Nyari UFO-nya dimana gitu kan? Kayaknya ya mending ikutan nangis aja deh Jadi nangis bareng gitu kan? Si ibu sama si suaminya Heran Aku di depan kok orang suka Gak liat gitu Aku ada Kayaknya si ibu Kenapa? Jadi si ibu ini Jadi si ibunya heran Kalau ada orang masuk ke situ Orang-orang gak sadar gitu Kalau si ibu-ibu ini ada di situ Gak keliatan Iya karena si ibu ini Warnanya sama Kerudungnya sama Sama temboknya Jadi ini tuh kayak jurus Ninja-Ninja gitu ya Kayak ninja yang di film-film Jepang gitu Yang bersembunyi Di tembok Berkamuflase gitu Ada-ada aja si ibu nih Kayaknya dia mungkin mantan ninja mungkin ya Aduh ada anjing ulang tahun Ulang tahun anjing Nyanyi lagu ulang tahun Pakai bahasa anjing mungkin ya Agak sedikit iri sih Gua aja yang manusia gitu Ulang tahun aja Kayaknya belum pernah Dia dirayain kayak gini Kalah Kita Apa nih Anjay Keren Keren Ini kayaknya bocil nih Pas gedenya Ini auto jadi Ultraman mungkin ya Superhero Sait guys Dengan santuinya Dia membuang sampah Tepat langsung masuk ya Luar biasa Ini calon-calon superhero nih mungkin dia deh Langsung shock berat Langsung shock berat Shock berat cuy Nah momen di saat Tauan ini ya Malu dan kaget Apalagi pas apenya dirampas Terus diperiksa Dibuka folder-foldernya Terdapat video-video 3GP Aduh Itu jaman dulu ya 3GP ya Langsung disidang ya Kok bisa Kok bisa Itu yang terbawa Padahal disini Apa namanya Dijemurannya itu Ada Baju Ada Handuk Ada celana Kenapa itu Yang terbawa Mungkin-mungkin ini Naluri Naluri Apa ini Toilet konsep Apun haus Kan ini tertutup nih Jadi misalkan gue mau ke sini Eh ada orang Eh ada orang Ini gimani Aduh Barang Ini Arsiteknya siapa cuy Kok bisa Gimana ceritanya Ada WC umum Dengan pintu yang setengah Cuman kebayang gitu kan Gimana ya Gue nih Kalo Kalo di tempat umum Kayak gini Maksudnya toilet umum Kalo Boker gitu kan Biasanya Kayak Ada kedengeran orang Lewat aja Itu udah Was-was gitu kan Gimana Gak tenang gitu Bokernya aja Jadi gak lancar gitu Mau keluar Jadi takut Meledak gitu kan Mengeluarkan suara Yang meledak Ini apalagi Dengan pintu yang setengah Gini kan Tapi ini beneran ada Kreatif cuy Jadi ternyata Masker itu ya Berfungsi Bukan hanya Untuk Apa namanya Menghindari kita Dari virus ya Salah satu kegunaan Dari masker ini Ternyata adalah Untuk Menyimpan Contekannya Bagus nih Orang kreatif ya Apa nih Wah Uh Skill-skill yang Luar biasa Ini apa lagi Cewek nih Ini dari Indo nih Kayaknya Oke Beras Mau apa nih Dengan beras Oke Dioper ke Tangan satunya Lagi Dioper Lagi Kirain mau ngapain cuy Tapi Berdamek ya Aduh Cermat kayak gitu Suka PHP Ah males Dari yang satu Ratingnya ke kanan Dari yang satu Ratingnya ke kiri Kita sudah tahu Apa yang akan terjadi Selanjutnya ya Oke apa nih Oh jatuh Apa sosis apa Wey Dia memegang Satu Dua Tiga Empat Ada empat Satu jatuh Kenapa yang jatuh Yang dikasih ke cowoknya Parasik Nah ini jadi pelajaran Buat kalian para cowok ya Kalau si cewek Menyodorkan makanan Kita harus Rada curiga dulu nih Si cewek harus makan duluan nih Kalau dia menyodorkan makanan Suruh si cewek nyobain duluan Oke guys mungkin segitu dulu Video Buzzsprout kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video Buzzsprout Sampai akhir Tetap jaga kesehatan kalian semuanya Oke kalau begitu Kita akhiri saja video kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa di video Buzzsprout selanjutnya See you next time